Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Arema FC mampu meraih dua kemenangan beruntun di Liga 1 Kemenangan terakhir diraih atas Bayangkara FC di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi pada Jumat, 1 September 2023 malam Kehadiran pelatih Arema FC, Fernando Valente mampu mengubah kondisi tim Sebelumnya, Arema FC tidak bisa meraih kemenangan di sembilan Laga Liga 1 Setelah Valente datang, dua laga terakhir mampu mereka akhiri dengan kemenangan Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya tidak bisa membuat sebuah keajaiban Tapi tentu saja saya memberi ide-ide baru Jadi dalam dua pertandingan ini karena para pemain sudah paham apa keinginan saya, kata Valente Pelatih asal Portugal itu mengaku telah memberikan sejumlah ide brilian untuk tim Dia mampu mengubah gaya permainan Arema FC yang sebelumnya cenderung bola panjang Di tangannya Arema FC mampu bermain dengan bola-bola pendek Yang saya berikan adalah ide-ide baru Tapi yang paling penting adalah kembalinya kepercayaan diri para pemain Dan mereka bisa bermain seperti yang saya mau Ujar Valente Pelatih berusia 64 tahun ini menuturkan Bahwa Arema FC memiliki banyak potensi pada diri pemain-pemain lokal Hal ini mampu mengkikis ketergantungan Arema FC pada pemain-pemain asing yang dimiliki Para pemain lokal juga menunjukkan potensi bagus yang bisa dikembangkan Tapi saya disini masih banyak hal yang bisa dikerjakan Tutur Valente Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa Salam olahraga Selamat menikmati